Sebenernya kan ya abis lulus kuliah ya harusnya memang bisa kan Oke, harusnya Memang harusnya bisa Cuma kan ya tadi aku bilang kayak sayang banget kalo misalnya kita langsung bisa gitu pas kuliah Kita belum sempet bikin kayak proyek yang panjang di Youtube gitu loh Jadi kita bilang kapan nih maksimalnya Maksimalnya 2024 karena Tomo, Tomo mau jadi pilot kan Nah maksimalnya batas umurnya tahun ini Satu, dua, tiga Karbonara Coba ceritain kenapa karbonara Planner Oke, kalau Jerome Video maker Kalau Yusuke Yusuke yang dicopet Hai Opal Gangs, selamat datang di Opal Best Entertainment Dan kali ini di Opal Best Entertainment kita kedatang Waseda Boys Jerome, Tomo dan Otsuka Halo semuanya Halo Coba dong siapa Opal Gangs tapi pakai bahasa Jepang Konnichiwa Waseda Boys Ini kok gak di Waseda Boys Itu artinya apa? Nama Universitas kalian Ya benar Oke Nama Universiti Berarti kan kalian berangkat dari teman perkuliahan Yes Menurut kalian seberapa besar dampak teman dalam perkuliahan? Jerome mau jawab duluan Menurut aku Menurut aku Paling penting di kampus itu ya teman sih menurut aku Karena aku sendiri ngerasa kalau misalnya gak punya teman Apalagi aku kuliahnya di Jepang kan Yang bukan aku native nya Jadi sangat butuh teman sih Kayak sejago-jagonya aku bahasa Jepang Tetap aja Banyak Yang aku miss Beberapa aku juga gak ngerti kalau aku baca Jadi aku nanya ya mereka gini Oke Nah pertama kali kalian ketemu ceritain dong Kenapa akhirnya bisa jadi deket Temu aja Oke jadi ada umpet orang kan Pertama di Entry ceremony University Aku sama Otsuka sama Yusuke Kita ketemu Lumayan kenal Terus Di kelas bahasa Inggris Aku sama Jerome Kenal Oh oke Terus di kelas bahasa Cina Perempat Kita kumpul Oh Jadi pertemuannya karena mata kuliahnya gitu ya Iya 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 Oke mata kuliah Kejuran banget Kamu ketemu sama ini juga Accidentally ya Accidentally Di entrance ceremony Di Masa orientasi Oke oke Kalau di Jepang itu ada entrance ceremony Jadi kayak Kalau di Indonesia kan ada kayak auspek gitu kan Di situ gak ada Jadi orientasinya cuma satu hari doang Terus mereka duduk sebelahan Jadi langsung aja Terus baru kenalan Iya Oke Tapi aku penasaran Berarti kan Ada pertemuan pertama diantara kalian kan Yes Sekarang Kalian harus kasih First impression First impression First impression First impression First impression Jerome and Oke Tomo and Otsuka Tomo and Otsuka Oke aku dulu ya Ini bukan dari Jerome Oke Aku ke Tomo Kita ketemunya juga sama bahasa Inggris Oke I thought Orang Jepang itu gak ada bahasa Inggris Hmm Kayak Bisa pun kayak ngomongnya itu kayak My name is Gitu Jepang banget gitu loh Ininya accentnya Tapi pas ketemu Tomo Dia lancar banget bahasa Inggrisnya Oke Apa Ternyata ada gitu Terus dia ternyata pernah tinggal 5 tahun di Amerika Oh Oke Jadi dia mematahkan Pandanganku tentang orang Jepang langsung Oh nice Di hari pertama ketemu Oke Kalau Kalau Otsuka Cool banget Cool Sampai sekarang Tapi sekarang lebih Kalau misalnya Nangka Eh nangka Kalau misalnya kayak Udah dekat Oke Kalau udah dekat Dia lebih ngomong Oh Kalau Belum terlalu dekat Dia gak Cool Oke oke Cool banget Nah itu kayak Karakteristik tipikal orang Jepang Biasanya Kalau baru kenal Agak shy Cool gitu Oh oke Beda ya seorang Indonesia ya Iya Beda sekali Beda sekali ya Oke oke Kalau dari Tomo First impression ke Jerome First impression ke Jerome Wah Dia bukan orang Jepang Hahaha Wah Dia bukan orang Jepang Dia bukan orang Jepang Oke Oke Tapi awalnya Dia Karena Apa Orang asing Oke Kuliah Di Jepang Agak nervous Hmm Agak shy Oke Tapi makin Talk Eh And I knew He wants to make new friends as well Oke Ini mah Aku juga suka berbicara Sama teman baru Oke Awalnya Syaih banget Dia sebelum ketemu aku Dia gak tahu Indonesia Iya Iya Aku tahu ada Indonesia Kan aja dong Sama Bali Tapi itu aja Bali Aku gak tahu Jakarta Aku gak tahu Tapi dia gak tahu Bali di Indonesia Dia gak tahu Aku ingat banget Kita kan habis kelas bahasa Inggris Oke Lunch kan Lunch dia foto aku Terus Ditaruh Instagram media Orang Indonesia Hahaha Indonesia sih Ada benderanya Hahaha Oke Oh Jadi cuma tahu Indonesia dan Bali Iya Gak tahu Jakarta Gak tahu Indonesia tahu Bali Tapi gak tahu kalau Bali di Indonesia Banyak sih kejadian seperti itu ya Cuma tahu Bali Tapi gak tahu Aku kira Bali adalah negara Oh Tadinya taunya Bali adalah negara Iya Padahal Bali adalah bagian dari Indonesia Iya Banyak orang Jepang gitu sih Oke oke First impression ke Otsuka First impression ke Otsuka First impression ke Otsuka Aku Aku ke Teremoninya sendiri Tapi dia udah ada teman Karena dia di dormitory Oh oke I saw him and his friends kayak Udah Kayak The big Big guys of the university Hahaha The big guys of the university The famous one Iya Karena udah cuma 4-5 orang Ada grup Aku ke sana sendiri Oke oke Jadi aku mau berteman sama mereka Oh Oke Otsuka Otsuka First impression First impression Jerome Jerome Orangnya Seperti 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 Meskipun orang asing Kok bisa jago bahasa Jepang ya Hahaha Jadi Jerome Jego bahasa Jepang Oke 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 First impression Tomo 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 Kalau tomo Dan Luxx Karena mereka berbicara dengan orang yang tidak berbicara dengan orang yang berbicara Jadi, mereka berbicara dengan mereka, mereka berbicara dengan orang yang berbicara Jadi, mereka berbicara dengan baik Kalau di teknik, kita semua mengenai teknik Kalau orang dengan teknik, biasanya agak malu-malu, tidak mengajak ngobrol orang Tapi, saat di seremoni, Tomo mengajak ngobrol, itu kayak, wah, bedanya orang Oh, oke, itu perasaan pertama ya Nah, Jarom, bisa dibilang kan, kamu yang membuat Waseda Boys Nah, gimana akhirnya kepikiran untuk bikin, yaudah deh, Waseda Boys saja dan kita berkempat Ya, pikirnya sesimpel, kita kan di Waseda, terus yaudah, Waseda Boys, siapa lagi Kayak gitu sih, daripada bikin-bikin baru lagi, repot kan Oke, tapi dari awal udah kepikiran bahwa ini akan jadi besar untuk sampai sekarang? Enggak, 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 enggak Jadi, awalnya kan aku emang bikin Youtube sendiri Oke, iya bener Kalau itu subscribernya masih 8.000 ya Pusat aku ketemu Tomo Oke Terus, apa, terus aku bilang, aku ingin bikin deh, kayak video, tour, kampus, gitu Terus, aku akhirnya sama Tomo bikin ya Oke Sama, ada orang Korea sama orang Jepang lain yang di kelas bahasa Inggrisnya sama Oke Terus, dulu kita bikinnya berempat itu Terus, apa namanya, kayak, aku, Tomo, Yusuke sama Wotsuka kan, kita kelas bahasa Menderita sama, kelas bahasa Cinesenya Terus, abis kelas itu, kita suka makan siang Akhirnya dari situ, yaudah, yuk bikin video aja yuk, gitu Oke Akhirnya, bikin video deh di situ Oh, akhirnya bikin video di situ Nah, tapi, masih sesekali aja Hmm, belum rutin, belum rutin Nah, rutinnya gara-gara, pandemi Oh Pandemi Karena pandemi, akhirnya jadi rutin Pandemi, jadi, aku kan gak bisa pulang ke Indonesia Ngapain ya, yaudah, kita keliling Jepang, yuk travel Aku ajak Tomo, terus kita jadi berempat ya Oh, oke Nah, berarti ada konten Hashtag Waseda Boys Worldtrip itu sejak tahun berapa? Worldtrip itu 2023 2020, tahun lalu Kalau kita lihat nih ya, di kontennya Waseda Boys itu kan udah kemana-mana Iya Itu sebagai trip perpisahan atau gimana? Bener Oh Sebenernya kan gini, kita selama ini, kalau bikin video Oke Itu banyak-banyak yang suka kan Oke Jadi, emang banyak orang suka lihat Waseda Boys travel ke tempat gitu Oke Nah, tapi selama kita kuliah, kita cuma bisa travel itu kalau lagi liburan Dan gak bisa jauh-jauh, paling kan ke Korea Oke Sama, orang itu keliling Jepang Oke, berarti ke Korea sering dong? Enggak, cuma sekali doang Oh, sekali? Oke Sekali gitu Terus, aku bilang, kita habis lulus Gimana kalau kita kayak bikin proyek dulu, dua tahun lah sebelum beneran berpisah gitu Oh Akhirnya, ya udah worldtrip gitu, bikin keliling dunia dari tahun lalu sampai tahun ini Oh, oke Oke Berapa negara totalnya? Kita berumur bersama 18 ya Ya, 15 sampai 20 aku lupa Ya 15 sampai 20 negara dalam satu tahun Setahun, ya Setahun Ada kerekam Siapa yang ambil? Zero major? Aku ambil Oke Kerekam Oh kerekam? Iya Ada tangan yang kayak Oh iya Oke Gimana tuh pas abis itu, oh dompetnya diambil, sadarnya pas kapan? Ya, sadarnya pas kita taruh barang Iya Oh Pas taruh barang Pas taruh barang di Karena kita kan abis dari bandara Terus pingin dianjara kan, sebelum dianjara kan taruh barang Taruh barang, bisuknya, loh kok tasnya kebuka Terus dompetnya hilang Nah, awalnya kita kira Pas lagi nyebrang Oh, oke Tapi Yaudah, di hari itu kita gak nemu Gak apa ya Gak Kita gak nemu yang video itu Gak nemu video itu Oh Gak tau juga kalau ternyata kerasan Iya Gak sadar Kita kayak udah berusaha lihat semua video, tapi gak sadar gitu Oke, oke Terus besok aneh ya The next day Kita lihat lagi Wah ini aneh banget Wah ini aneh banget gitu Oh, oke Barulah sadar disitu Wah ternyata diambilnya pas lagi ngangkat garam dari tangga itu kan Iya Oke Tapi dari 19 Berapa 20 negara atau 19 ya Apa yang menjadi negara favorit kalian masing-masing? Negara favorit? Kalau tomo? Kalau aku Turki 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 Banyak banget U.S. mungkin ya U.S. Waktu di Turki Makanan apa yang paling aneh waktu di taste? Makanan yang paling aneh Ini bukan aneh Tapi unik Unik Unik, oke Kebab di Turki Unik Oke, oke Kebab Kebab Enak banget Ada banyak sauce Oke Kebab itu Makanan dari Turki Jadi kita Kami pikir Kebab di Turki Wah pasti best di dunia Oh iya Ternyata di Turki Kebabnya Kebabnya gak ada sauce Hampar banget Kering Kering Cuman yang saya ingin aja Lumayan hambar Wah kaget gitu Rasanya hambar ya justru ya Jadi fun fact Oke Dulu pas di Jepang Di dekat rumah aku Dekat rumah aku itu ada Kebab enak banget Sampai ngantri ngantri Itu kan kebab Turki kan ngomongnya Kebab Turki Enak banget Mereka setiap kali Kesat ke rumah kamu Ke rumah aku pasti makan itu Seminggu pasti sekali Ada kita makan kebab itu Oke Jadi kebabnya beda dengan Iya Jadi kita expect kebab Turki Itu enak banget Kalo di Turkinya Oke Sampai kita di Turki Kita bikin konten Cari kebab Beli satu Koko Garen Sampai kita sebelum beli Sebelum beli kebab Kita tanya Ada sauce nya gak itu Oh ada Tapi gak sesuai yang kita bayangin Karena aku gak pengen dimakan di Jepang Ada sauce nya gitu Sausnya itu kayak Becek gitu loh Sampai apa ya ngomongnya Jadi kayak Lumer Juicy gitu loh Juicy Tapi ternyata gak kayak gitu Ternyata gak kayak gitu ya Ternyata gak kayak gitu ya Dibuktikan di negaranya gak kayak gitu Tadi Sukanya bilang apa UK UK What's your favorite food in UK Food Food Indian curry Indian curry Oke Itu makanan aman ya Jatohnya ya Tapi enak Oh tapi enak banget Oke oke Kan di UK kan makanannya banyak yang hambar ya Iya Oke Kayak Gak ada makanan ciri khas UK Oh oke gak ada ya Ada sih Fish and chips Fish and chips Oke 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 Terus Pas aku search search google Kayak must try Food di UK Oke Itu Indian food Oh just to Indian food Oke Bukan Indian food sih Tapi kayak ada restoran India Oke Enak banget Dan rame banget Iya Namanya di zoom Oke Aku harus inget Sama kita dua kali kesana Enak banget Oke Tapi memang UK Harganya mahal banget Oh ya French makanan nya Satu porsi berapa Berapa ya Kalau satu kopi Satu kopi Rp70.000 Iya Satu kopi Rp70.000 Satu kopi yang di Ini ya Yang di Cafe biasa Rp70.000 Oh Termasuk mahal ya Ya mahal-mahal UK paling mahal UK paling mahal Lebih mahal dari Europe Iya Eropa Nah ini jarang bilang apa US Aku US Kenapa US Kenapa US Karena Banyak banget Dan Kayak gini Pertama kita kan New York Oke Itu kan City banget Oke Keren banget kan Terus kita spend New Year disitu Oke Abis dari New York kita ke Florida Florida, Plano Oh Oke Dua tim park gitu kan Wow Seru banget Abis itu kita ke Vegas Di Vegas kita Grand Canyon Oke Nah itu Alam yang kayak Bener-bener gamertan Aku lihat sebelumnya Oke oke Wah itu kayak wow gitu Terus akhir kita ke San Francisco Iya Kita nonton NBA Ah Wow keren banget Kayak Diundang Iya Sama gitu Jadi kita bisa masuk ke lapangan Pas Atletnya lagi Lagi Oh Nice Terus saya nonton yang Favorit aku sama Tomo Oh Berarti kalian juga suka Nonton basket Aku suka NBA ya Oke Tapi sama tonton bola juga ya Waktu jalan-jalan Oh iya iya Di Britain ya Di London sama di Oh di Brighton Nonton AC Milan ya Nonton AC Milan ya Itu diundang juga sama AC Milan Itu diundang juga Kalau Brighton kita nonton sendiri Oh kalau Brighton nonton sendiri Karena ada orang Jepang Oh karena ada Jepang Di Brighton ada yang terkenal banget Temennya Mitoma Oh Mitoma Oke Nah Kalau misalnya Ditanya Sekarang kalian bisa memutar waktu Balik ke masa lalu yang waktu bersama Mas Eda Boys Oke Momen apa yang pengen banget kalian ulangin lagi Wah Tomo first Tomo first Ma Pas pandemic Pas pandemic Pas pandemic Kita sering Bikin video di rumah Jerome Oke Itu Video videonya random banget For example We just pick the date Kita mau kumpul Oke Terus kita We gather Kita bikin video apa Nah Kita bikin Video Makan pedas aja Masak Makan pedas Terus makan Hahaha Seru banget Videonya random tapi seru banget Oke Dojo Jerome Aku pas pandemic Iya sih Sama ketemu Tapi aku pas keliling Jepang sih mungkin Pas keliling Jepang Itu kayak Pertama kalinya trip bareng Terus kayak Apa ya Karena pertama kali jadi Excited banget Oke Terus Apa ya Kita semangat banget bikin videonya waktu itu Ada tempat yang Sebenernya gak asik Gimana nih kita udah harus bikin video kan Untuk anak-anak Untuk anak-anak Untuk anak-anak Sebenernya untuk anak-anak Oke Tapi untuk kita Yang udah dewasa kayak Ya Oke Harus bikin video Oke Terus dulu itu Kita tuh Satu tempat satu video Oh satu tempat satu video Oke Dulu gitu Oke Karena sekarang kita mau trip Karena kalau kayak gitu Video nya bakal banyak banget Banyak banget ya Jadi kita kayak satu negara Satu video Oh dua video Oke Jadi terlaksa untuk Pura-pura excited gitu ya Tapi jadi seru Jadi seru Oke Bukan pura-pura excited ya Tapi kayak Kita bikin sesuatu yang bisa excited gitu Oh oke Oke Kayak jadi banget ngedanse Kayak gitu Tapi jadi mikir kan Jadi seru Oh jadi justru kalian mikir untuk Apa ya Apa ya yang kita bikin Supaya jadi seru Bener Walaupun tempatnya sebenernya masih seru itu gitu Bener banget Oke Oke Kalau dari Otsuka Saya juga sama Saya juga sama Saya juga sama Saya juga Pas lagi kuliah Pas lagi kuliah Oke Berarti intinya ya Kalau disuruh flashback Mereka momen paling Yang pengen mereka lakuin lagi adalah Sebenernya pas saat kuliah semua ya Pas kuliah Pas pandemi Iya Karena pas itu Kayak apa ya Seru ya Iya Kayak YouTube itu Jadi sesuatu yang Kayak mungkin Menghibur juga buat kita gitu Pas bikin Karena kita pas bikin juga Ketau-ketau terus Oke Tapi setelah itu Setelah selesai pandemi itu Kayak jadi kayak Mungkin jadi Profesional kan Jadi kayak kerja gitu Rasanya Oke Rasanya jadi kayak kerja banget gitu ya Kayaknya gitu Karena kan ada Ya harus upload Harus apa gitu ya Sambil travel Sambil dengan date juga Oh I see Tapi seru juga sih Tapi seru juga Oke Sekarang kita mau main chemistry test Chemistry test Chemistry test Tadi kan aku sempat nanya kayak Favorite food di negara yang kalian sebutin Oke Nah sekarang kita juga akan main tentang Berhubungan dengan makanan Hai Oke Aku akan sebutin Empat negara Dari 20 negara yang sudah kalian kunjungin Terus kalian harus sebutin Berbarengan Makanan yang Paling Ter Besip Yang paling di Oke Maling enak Maling kesan Paling berkesan Paling berkesan Dubai Oh Oke Oke Siap? Oke Tunggu Tunggu Oke One Two Three Japanese food Japanese food Sushi Asoka-soka-soka Oh iya bener juga ya Itu di Dubai ya Iya itu di Dubai Aku jawab biryani rice Biryani rice Yang kita makan berempat Iya Maka tangan Kenapa mereka berduanya Japanese food Oh itu enak banget Oh jadi sushi nya enak banget Nah itu The best Japanese food yang kita pernah makan Oh really? Tapi di Dubai Iya ada di Dubai Itu mahal banget Oh wow Itu mahalnya mahal banget Tapi kita berdua Tapi kita gratis kalian Oh gratis kalian bikin video Oke Tapi gak mungkin sih kita makan disitu Kalo Kalo gak dibayar Iya Kalo gak dibayar sama Chef nya Oh wow Itu tempatnya Satu miso soup Satu miso soup 500 ribu Iya Satu miso soup 500 ribu Iya Wow Kalo disini bisa dapet Satu bakul ya Hahaha Kayak Apa sushi ya kan Sushi nya itu kayak Dari Dari Apa ya Dari penampilannya Dari Keliatannya itu Sesuatu yang kita belum pernah lihat sebelumnya Iya Kayak Uni nya gitu Oke oke Uni nya itu kayak Apa ya Golden banget sih Gak pernah lihat gitu Terus bila kita nanya chef nya Katanya Dia itu selalu menang Kayak itu kan Semua bahan-bahannya itu Di lelang kan Oke oke Iya Jadi semua bahan paling enak Itu di situ gitu Iya Wow Oh itu gila banget sih Siap kali Siap gigitan tuh kayak Duh Hahaha Tiap gigitan tuh kayak Gitu ya Iya Oke 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 Next ya Italy Hehehe Oke Oke Ready One Two Three Carbonara Hahaha Coba ceritain Kenapa Carbonara Eh Carbonara Italy terkena untuk pasta sama pizza Oke oke Terus Carbonara Is my favorite Pasta Terus We went to Mana ya Namanya Tonella 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 The original Carbonara place Iya Sita enak banget Oke 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 beri tepat ya Itali dengan spagetinya Iya Oke oke Enak banget Enak banget ya Tapi waktu itu aku kan Maksudnya aku kan gak tau suka Western Oke Jadi aku gak pembosan Oke Meskipun enak tapi gak pembosan Oke oke Kalau dia enak tapi kayak nagi Jadi aku makan dikit Tomo Hahaha Hahaha Oke oke Last last Turki Ready One Two Three Kepap Hahaha Hahaha Walaupun rasanya paling hambar ya Iya Tapi kesan Oke Kayak paling shockan Eh Kok gini Masanya beda banget ya Oke Dengan kebap kebaik yang kita temuin Tapi pernah makan kebap di Jakarta gak? Mereka Mereka Oh iya Tapi kebap di Jakarta aku belum pernah sih Kebap di Jakarta gak pernah? Aku belum pernah Oh Suka bilang Oh iya kita lupa hamburger Di Turki Oh iya ya Kenapa dengan hamburger? Lebih enak Oh iya gitu Mbak South Bay tau kan South Bay Oh tau tau South Bay Ya kacamata itu Dia kan di Turki Iya Kita makan itu juga Ketemu dong? Gak gak ketemu Tapi makan Oh makan disitu Tapi oke lah Oke Jadi gak Lupa Hahaha Oke 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 Nah selain ke luar negeri Kalian suka keliling Indonesia juga kan? Udah pernah Udah pernah Nah sekarang kita ngobrolin soal Indonesia Oke Sejauh ini Kota mana yang kalian datengin Dan ngerasa nyaman banget Yang paling nyaman Nyaman ya? Iya Kayak rasanya hobi banget nih gitu Yang paling nyaman Yang paling nyaman Aku bisa Oke let's go Tomo Aku Jogja Jogja? Kenapa Jogja? Ehm Ehm Compared to Jakarta Lebih apa Sepi Oh lebih sepi Oke Not that much Macet gitu Oke Sama makanannya Enak banget Apa makanan yang kamu cobain? Sate Kelatak Sate Kelatak Sate Best sate ever Best sate ever Iya 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 Sate Kelatak enak banget memang Jerome Jerome kalau orang Indonesia Aku Surabaya ya Ya kan itu pulang ke rumah ya Jerome ya Real itu ya Ada yang lebih nyaman daripada rumah ya Oh Gak ada yang lebih nyaman ketemu keluarga Yoi Coba Danyakan kepada Aku suka Surabaya Oh Wow Surabaya Surabaya lah dia Kenapa kenapa? Surabaya Surabaya katanya pas Gak terlalu kota Oke Banget Tapi gak tahu desa juga Oh gitu Oke Waktu naik aku Surabaya Main ke rumah kamu gak Main Oke Jangan lupa nonton videonya guys Jangan lupa nonton videonya Oke Nah Kalau kalian lagi traveling Lagi keluar negeri keluar kota Pembagian role nya tuh kayak gimana Misalnya mungkin Oh Jerome the planner Tomo the driver The planner Oh the planner Oke Kalau Jerome The videomaker The videomaker Kalau Yusuke Yusuke yang dicopet Yusuke yang dicopet Kalau Yusuke Apa biasanya? Yusuke dan Otsuka Yusuke dan Otsuka Ikut aja Ikut aja Menyesuaikan aja Oke Bantuin juga Oh bantuin juga tapi ya pasti Nah kalau tahun ini Jadi kan tahun ini kalian Tahun terakhir bersama Ya Seperti yang tadi kalian bilang Nah tapi aku penasaran Dan mungkin Opal Gengs juga penasaran Kenapa akhirnya kalian memutuskan Untuk yaudah Perjalanan WASD boys Sudah selesai Gitu Sebenernya kan ya Abis terus kuliah ya Harusnya udah Memang bisa kan Oke harusnya Memang harusnya bisa Cuma kan Ya tadi aku bilang kayak Sayang banget kalau misalnya kita Langsung bisa gitu pas kuliah Nah kita belum sempet bikin Kayak project yang panjang di Youtube gitu loh Oke Karena kita bilang Kapan nih maksimalnya Maksimalnya 2024 karena Tomo Tomo Mau jadi pilot kan Nah maksimalnya batas umurnya tahun ini Oh oke Jadi yaudah Kita udah nentuin Memang dari tahun 2022 setelah lulus Kita bikin project sampai 2024 Sampai 2024 Sampai 2024 Eh congratulations Tomo Terima kasih Oke jadi sebenernya Ini bukan bubar karena Ini ya Opal Gengs Bukan karena yaudah deh udah gak bisa dilanjutin gitu ya Tapi karena masing-masing dari Mereka mau melanjutkan Melanjutkan karirnya ya As personal gitu Oke Nah Berarti ya selama Kalian bersama Setelah kuliah Itu ketemunya gak sesering waktu kuliah dong Iya Iya kan Berarti sering ketemunya pas kemarin trip itu Iya Nah kira-kira Kalo dari Kalian semua Kalo misalnya nanti akhirnya sudah Masing-masing nih berkaryanya Apa yang bakal paling dikangenin Misalnya Jarom bakal kangen banget nilinya Tomo ngapain Kayak gitu misalnya Oh Kangen Oke aku bakal kangen Kalo Tomo Iya Ini sih Dia suka Gak Ngomong Oke Tapi random banget Oh random banget Oke Aneh gitu Iya Apa Aku selalu bohon Iya Kayak apa ya Suka 80% 80% Bohon Bohon Ya Pokoknya Obrolan-obrolan Topiknya gak habis lah Tapi Aneh gitu Lucu Lucu banget Kalo dari Otsuka Kalo Otsuka Kita Kita sering ngobrol pas lagi di kamar Kayak Deep talk Deep talk Oke Kayak kemarin barusan kita Jum 2 pagi Ngobrol-ngobrol sama Yusuke juga Oke Tomo udah tidur kemarin Aku udah tidur Kalo Yusuke randomnya dia juga sih Randomnya dia juga ya Random banget Yusuke Oke 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 Kalo Tomo Apa yang bakal dikangenin dari Jerome Ya Gada Hahaha Ya Gwucer Gwucer Um The Motivasi The he gives me Oh Okay I'm kinda the person that gets affected The environment Okay If I'm with like Orang Nakal I might go that way Tapi Di Tim ini Motivasinya selalu tinggi banget ini aku juga mau semangat terinspirasi ya jadinya sampai aku bikin YouTube sendiri juga kalau dari Otsuka dari Otsuka aku sama kayak deep talk juga lebih ke deep talk tentang future life di Jepang future life di Jepang karena dia mau mulai kerja di perusahaan Jepang oke oke kayak ada udah ada kayak life plan di Jepang tapi aku dulu masih bingung aku mau mau jadi pilot perusahaan Jepang atau lanjut Indonesia pas aku lagi bingung aku selalu talk sama dia juga kayak gitu kalau Yusuke dia random banget jadi like me what I say what I talk tapi dia what he does dia tiba-tiba otaknya berhenti hahaha 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 kita dari Otsuka Apa yang dikangenin Aku tidak suka dirinya itu sendiri tuh enggak yang terlalu apa bercanda-bercanda menggila random gitu kan Kaya, cool dia ya Kaya, menurut diri gak ada kalau yang mereka keren Jadi, maka saya akan keren dengan TikTok bareng Karena aku sering mengajak toko tiktok kalau dari tomo 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 kalau tomo kalau ngomongin tomo itu nggak lepas dari kentut karena tomo hobinya kentut bakal kangen sama kentunya tomo pasti tur juga aku gak sadar sih kalau dari yusuke yusuke random banget berarti sama ya semua yang bakal kangen dari yusuke itu randomnya karena serendom itu berarti ya iya kedu banget ya terakhir dev mau nyampein pesen apa buat opal gengs yang udah sering banget nih nonton waseda boys gitu ya buat semua penonton waseda boys selalu support terimakasih banyak gak mungkin bisa sampai world tour gak mungkin bisa sampai kayak ya serajin itu nonton kalau misalnya gak ada nonton juga kalau gak ada support kan jadi terima kasih banyak buat dukungan ya kalau dari tomo oke terimakasih selalu nonton dan support kami baru empat dan ma it's true it's gonna be hard to bikin video lagi baru empat tapi masih ada kira-kira seribu video di channel yang buat aku masih ada banyak pasti ada yang kalian belum nonton ada yang di channel aku sama Yusuke juga oke jadi pasti bisa puas sampai 3-5 tahun iya iya sampai 3-5 tahun ke depan ya iya nonton tiga kali lagi nonton tiga kali lagi nonton tiga kali lagi otsuka mau kasih sedikit boleh dikasih tau otsuka 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 ni ya 25 u рассupa ok vacely sacro video video ini otsuka otsuka Wow terima kasih Jerome, Tomo dan Osuka udah main ke Opal Bass Studio Dan terima kasih Opal yang sudah menonton Jangan lupa follow semua sosial medianya Opal, opal underscore ID Dan jangan lupa nonton video mereka juga, dimana? Di Niho Ngomentapu Niho Ngomentapu See you on next Bassure Dayman, bye bye